Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk menyalakan kipas dengan sensor suhu ini yaitu dua kipas jadi pada suhu 40 derajat kipas pertama menyala maksudnya pada suhu di bawah 40 derajat kipas pertama menyala pada saat suhu di atas 40 derajat kipas yang kedua menyala Oke ini sebetulnya sederhana nanti akan saya jelaskan secara skematik tapi kalian perhatikan jadi relay modul ini berguna untuk mengaktifkan relay yang ada NO NC nya masalahnya disini modul yang ada relay yang yang diaktifkan hanya adanya untuk mengaktifkan normali close relay jadi normali sorry normali open relay normali close nya tidak ada ingat jadi relay ini diaktifkan relik relay ini sedangkan kipas ini kipas yang satu masuk ke normali open kipas yang satunya lagi kena masuk ke normali close untuk settingnya bisa kalian lihat video saya sebelumnya saya contohkan saja ini saya set pada suhu 40 derajat nanti kipas yang menyala berubah ini saya kipas yang pertama mudah-mudahan terlihat jadi pada suhu di bawah 40 derajat kipas ini yang menyala kalian perhatikan menyala terlihat saya ulang mudah-mudahan yang terlihat menyala jadi pada suhu 40 derajat kipas yang menyala berubah yang nyala yang ini ini mati pada saat suhu di bawah 40 derajat kebalikannya Oke kalian perhatikan saya akan menggunakan solder saja ingat pada suhu 40 derajat yang nyala kipas yang satunya kalian perhatikan sorry nih settingnya 42 derajat tergantung settingannya lihat Nyalanya sudah yang nyala jadi kipas yang atas oke saya dinginkan dahulu kalian perhatikan kipasnya nanti pada suhu 40 derajat berubah ya yang nyala sudah yang ini yang ini mati saya ulang ya sudah menyala kembali pame Bro jadi ini sebetulnya sangat mudah sekali ke karenanya kalian harus memahami cara kerjanya tadi ini awalnya di bawah suhu 40 derajat ini yang nyala ini yang mati sekarang kita balik caranya mudah sekali tanpa merubah rangkaian kita rubah settingannya ini kalian lihat saja ini C atau H sorry ini C kita rubah menjadi H lihat sudah menyala jadi pada saat di bawah 40 derajat kipas ini yang menyala jadi kebalikannya dari awal kemudian bila suhu naik 42 derajat maka kipas ini yang menyala ini mati saya coba kalian perhatikan ya sudah berubah pame Bro mudah sekali dan jenis kipasnya tergantung supply nya karena disini menggunakan supply standar 12 volt jadi saya menggunakan 12 volt bila kalian ingin menggunakan kipas 220 volt tentunya relainya harus ganti yang 220 volt Oke sudah kembali lagi bila suhu di bawah 40 derajat ini yang mati saya gambar skematiknya oke ini merupakan pin dari modul ini k0 k1 12 volt dan ground yang diaktifkan normali open ya normali closenya tidak ada di modul ini jadi kita tambah misalkan ini gambarnya kalian perhatikan ini saya gambar saja sepertinya seperti ini Oke terlihat jadi ini gambarnya 8586 kemudian saklarnya saya gambar seperti ini seperti ini saja ini 30 sedangkan ini yang normali closenya 87 K87 jadi caranya kalian pasang kipas kipas 1 disini ini kipas pertama kemudian kipas satunya lagi disini ini ground pame Bro jadi satu dinormali close satu dinormali open jadi dipin 8787 kemudian ini diaktifkan dengan relain modul jadi hubungannya eh anggap saja ini 86 ground kemudian k1 masuk ke 12 volt kemudian k0 masuk ke 85 jadi bila nyala relay nyala Oke mudah bukan dan kini 12 volt pin 30 nya jadi catunya disini 12 12 volt plus 12 volt dan digabung dengan 12 volt ini ini ground ini ground pame Bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh